Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu alamurudunia wad din amma ba'ad. Ada empat poin yang terkait dengan masalah Taliban ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah soal alasan penarikan pasukan Amerika dari Afganistan. Tentu saja kita bisa mengatakan bahwa memang Amerika relatif kapok di sana ya. Dengan perlawanan, tiada henti, resistensi terus-menerus dari Taliban. Dan kerugian yang luar biasa besarnya yang diderita oleh mereka di sana. Tetapi sebenarnya alasan utama dari penarikan ini adalah suatu koreksi terhadap keseluruhan strategi geopolitik Amerika. Amerika ini sekarang punya dua masalah besar. Yang pertama masalah ketimpangan ekonomi di dalam negeri yang mengubah struktur sosialnya. Jadi bukan cuma sekedar masalah ekonomi, tapi masalah ekonomi ini mengubah struktur sosialnya, yaitu penciutan kelas menengah. Sehingga sekarang muncul kelas, apa namanya, kelompok orang kulit putih miskin. Dan inilah dulu yang menjadi sebab kenapa Donald Trump bisa menang pada Pilpres 2016. 16, dan walaupun kalah pada Pilpres 2020 yang lalu, tapi residu dari persoalan ini yang sekarang disebut sebagai Trumpisme, itu tetap ada. Dan ini merupakan tantangan besar bagi Biden. Karena itu belanja besar yang ada di Timur Tengah dari begitu banyak operasi militer Amerika di luar negeri, khususnya di Timur Tengah dan termasuk di Afganistan, ini sekarang menjadi persoalan moral bagi seluruh elit Amerika. Uangnya dibuang-buang di luar negeri, sementara rakyatnya di dalam ini miskin. Jadi ini masalah ketimpangan ekonomi, ini masalah yang sangat fundamental bagi pemerintahan Biden sekarang ini. Yang kedua, kekuatan global baru yang di-blame, yang dicap sebagai masalah ekonomi Amerika ini adalah China. Dan karena itu, penarikan pasukan dari Timur Tengah ini sebelum Irak, dan sekarang Afganistan, sebenarnya adalah merupakan satu langkah peralihan fokus geopolitik ke China. Sejak 2015 yang lalu, Amerika secara resmi menyatakan China sebagai musuh utama mereka saat ini. Dan karena itu, war on terror, perang melawan terorisme ini dianggap tidak ada lagi relevasinya saat ini. Jadi ini dua alasan utama kenapa Amerika menarik pasukannya dari Afganistan. Dan saya kira tentu saja dari alasan ini, yang perlu bagi kita di Indonesia untuk kita ketahui adalah implikasinya. Kalau Amerika sekarang akan fokus ke China, sekarang kita bisa mengerti bahwa Perang Supremasi ini akan menjadi satu pemicu utama dibalik semua peristiwa-peristiwa geopolitik penting yang terjadi di masa yang akan datang. Dan saya kira yang perlu kita antisipasi termasuk nanti di kawasan kita. Poin ini penting sekali terutama karena Wakil Presiden Amerika, Kemal Haris, baru saja berkunjung ke Singapura dan mengkonfirmasi kembali seluruh sekutu-sekutunya di kawasan ini. Walaupun sebelumnya, sekutunya di kawasan yang sebelumnya sudah ada. Dan kalau kita lihat cara Amerika membuat pengelompokan ini, sekutu utamanya adalah Jepang, Australia, Korea Selatan, serta Taiwan di sini sudah dikonfirmasi jauh sebelumnya. Kemudian ada empat kekuatan negara yang diberi kluster sendiri, yaitu India, Australia, Jepang, dan Korea Selatan, ini juga menjadi kekuatan utama. Dan sekarang Kemal Haris datang untuk mengkonfirmasi sekutu-sekutunya di Asia Tenggara. Jadi peralihan pada fokus ke China ini, ini pasti akan mempunyai dampak kepada kita di Indonesia dan di kawasan ini secara keseluruhan. Sejak 2015 yang lalu, kita juga menyaksikan ada kekecohan besar-besaran yang terjadi di Afrika. Cuma mungkin kita di sini tidak terlalu mencatatnya, termasuk yang kudeta yang baru saja terjadi di Guinea beberapa hari yang lalu. Sebenarnya ini satu rangkaian kekecohan yang luar biasa yang menimpa seluruh Afrika karena ini adalah mata rantai dari wilayah pengaruh China secara global yang paling lemah. Di Afrika ada sekitar 300 miliar dolar investasi China yang ada di situ, dan sekarang habitat investasi ini mengalami gangguan yang luar biasa besarnya, baik melalui kekecohan politik maupun melalui chaos yang sifatnya kekerasan. Nah, jadi kita mesti melihat bahwa Perang Supremasi ini mempunyai implikasi yang luar biasa secara global di seluruh tempat. Ini akan sama dengan model perandingin, tetapi situasinya tidak, apa namanya, instrumen yang dipakainya jauh lebih kompleks dibanding yang ada pada masa perandingin dulu antara Amerika dengan Uni Soviet. Ini poin yang pertama yang saya mau sampaikan. Poin yang kedua adalah persoalan Taliban sendiri sebagai pemegang kekuasaan di Afganistan. Saya tidak mempunyai kekhawatiran sama sekali bahwa Taliban ini akan menjadi model bagi dunia Islam. Kita tentu respek kepada Taliban atas daya tahan mereka menghadapi gelombang imperialisme, pendudukan atas wilayah mereka sejak dari Inggris dulu, Uni Soviet, dan sekarang Amerika, dan orang-orang mengenal Afganistan sebagai kuburan imperium. Tapi sekarang Afganistan setelah dikelola oleh Taliban, ini kita tidak perlu khawatir bahwa dia akan menjadi virus yang menyebar kemana-mana. 42 tahun yang lalu, Iran juga menyebut diri sebagai Republik Revolusi Islam Iran dan punya cita-cita mengekspor revolusi ke seluruh dunia. Tapi yang terjadi adalah Iran dan Irak terlibat dalam perang selama 8 tahun. Dan sampai sekarang, Iran masih tetap segitu-gitunya. Jadi dia tidak akan pernah menjadi model. Persoalan Afganistan ini jauh lebih buruk daripada persoalan Iran di tahun 79. Saya mungkin kita perlu melihat data-datanya secara lebih baik. Afganistan ini penduduknya hampir 40 juta, sekitar 39,7 juta. Dengan angka literasi cuma 30 persen. Jadi buta hurufnya ada 70 persen. Angka kemiskinannya di atas 50 persen. Dan GDP-nya ini terlalu kecil. Ini cuma 20 miliar dolar. Saya kira ini salah satu atau beberapa konglomerat di sini, masing-masing satu grup itu saja bisa lebih besar kekayaan mereka daripada GDP Afganistan. Nah, apa yang lebih berat dalam proses di Afganistan sekarang ini, yaitu proses state building-nya. Pembangunan negara baru yang fragile ini, itu mempunyai tantangan yang sangat besar. Tantangan pertamanya adalah shifting dari budaya suku kepada budaya bangsa. Jadi politik suku menjadi politik bangsa. Dan menurut saya ini yang paling tidak gampang dilalui oleh Afganistan, oleh Taliban, dan karena itu ini bisa menjadi sumber konflik di masa yang akan datang. Dan dalam proses konsolidasi elit-elit mereka di sana. Yang kedua adalah bagaimana Afganistan ini diintegrasikan dalam sistem internasional. Ini juga tantangan tersendiri. Karena ini berhubungan dengan poin yang ketiga, yaitu bagaimana Afganistan membangun ekonominya. Memang Afganistan punya sumber daya alam, khususnya tambang yang diperkirakan bernilai antara 1 sampai 3 triliun dolar. Tapi sekarang coba kita lihat, negara-negara teluk juga punya minyak. Tapi perlu kita tahu, Liga Arab ini seluruhnya, GDP-nya, itu mesti kalah sama ASEAN. Dan di ASEAN ini tidak banyak sumber daya alam yang besar-besar seperti yang ada di teluk seperti itu. Tapi coba kita lihat negara seperti Arab Saudi misalnya, dengan income yang luar biasa besarnya dari minyak sampai sekarang, ekonomi Arab Saudi itu tidak mengalami diversifikasi. Jadi sekarang ketika isu climate change ini akan menghantam isu kebutuhan masyarakat dunia kepada energi fosil, mereka mempunyai masalah eksistensial yang luar biasa, karena ekonominya tidak mengalami diversifikasi selama waktu yang panjang itu. Relatively juga sama dengan Iran juga, atau hampir semua negara teluk yang ekonominya tidak banyak mengalami diversifikasi. Jadi kalau kita melihat, sebenarnya isu tentang sumber daya alam yang kaya raya ini bukan lagi isu, Amerika berada di Afganistan selama 20 tahun, tapi rasanya mereka tidak terlalu nafsu juga untuk mengambil sumber daya alam itu. Sekarang kalau kita lihat di ASEAN ini, yang kira-kira mungkin populasinya sekitar hampir 600-an, 500-600-an juta di kawasan ini, itu GDP-nya secara total, kita 10 negara ASEAN ini, sekitar 3 triliun dolar. Bandingkan dengan Jepang itu 5 triliun dolar. Jadi persoalan kekayaan sumber daya alam Afganistan ini, sebenarnya buat negara-negara maju itu bukan satu bargain, bukan alat untuk bargain yang terlalu berarti, karena untuk itu justru Afganistan memerlukan mereka. Afganistan sekarang perlu Amerika, perlu Eropa, perlu investasi, perlu teknologi, dan juga perlu market. Itu yang mungkin kita di sini tidak sadari. Dan inilah persoalan real yang akan dihadapi oleh Taliban sekarang. Inilah persoalan realnya. Karena itu saya tidak khawatir bahwa ini akan menjadi virus yang menyebar kemana-mana. Nah, justru mereka akan terlibat dalam persoalan real yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Nah, dalam kondisi seperti ini ketika Afganistan menghadapi masalah real internalnya dalam proses pembangunan ekonominya, pembangunan politiknya, pembangunan masyarakatnya ini, justru konflik geopolitik ini antara Amerika dengan China ini, justru kemungkinan besar akan menjadikan Afganistan sebagai battlefield baru. Lapangan konflik terbuka yang baru. Coba kita lihat. Negara-negara Asia Tengah seperti Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, ini semua adalah negara-negara yang fragile secara ekonomi, rapuh secara ekonomi, rapuh secara politik, dan ini semuanya mantan wilayah Uni Soviet dulu, dan sangat mungkin dipakai sebagai alat untuk mengganggu Rusia bagi Amerika. Tapi di China juga ada persoalan begur yang sangat mungkin juga dipakai sebagai alat ganggu Amerika kalau misalnya Amerika mendorong kekuatan-kekuatan misalnya ISIS yang ada di Irak, yang ada di Syria sekarang ini, didorong semuanya datang ke Afganistan dan menciptakan kekecohan di sana, itu yang justru akan punya masalah besar itu adalah Rusia dengan China. Jadi dari sisi ini sebenarnya kita di Indonesia tidak perlu punya kekhawatiran yang berlebihan soal itu karena Afganistan menurut saya tidak akan pernah bisa menjadi model. Nah itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah dalam konteks dunia Islam dan juga dunia secara keseluruhan, kita akan menyaksikan bahwa akan ada dua sampai tiga tema utama yang menjadi alat penggalangan global dalam konflik supremasi ini. Yang pertama adalah isu climate change, isu perubahan iklim. Karena kalau China mengikuti agenda perubahan iklim ini secara keseluruhan, konsisten dengan itu, implikasinya pada kebijakan ekonominya, pada struktur ekonominya. Tidak gampang bagi China untuk beradaptasi dengan isu climate change ini. Misalnya kalau saya tidak salah, sekitar 68% energi di China itu masih menggunakan batu bara. Dan itu semuanya satu jenis energi fosil yang akan dianjurkan, ditinggalkan. Jadi isu climate change ini akan mempunyai implikasi kebijakan ekonomi yang luar biasa besarnya. Dan ini akan menjadi satu alat penggalangan baru bagi Amerika. Untuk menggalang negara-negara sekutunya masuk dalam satu tema besar ini. Dan saya kira pandemi ini merupakan pintu masuk untuk melakukan pembicaraan tentang climate change itu. Mungkin tidak banyak orang yang memahami apa korelasi antara pandemi dengan climate change itu. Tidak banyak orang memahaminya. Tetapi pandemi ini yang sudah pasti kita saksikan menjadi faktor deglobalisasi. Ini menyetop pergerakan internasional sekarang ini. Dan ini akan menjadi satu pukulan besar juga kepada ekonomi China yang tergantung kepada ekspor. Dua per tiga dari ekonomi China itu adalah ekspor. China perlu waktu yang lama untuk membuat, merestrukturisasi ekonominya untuk bergantung kepada konsumsi. Dan ini yang tidak gampang dalam periode ini. Tema yang kedua itu adalah tema demokrasi. Karena itu dalam konteks tema demokrasi ini, kemungkinan besar kita akan menyaksikan bahwa akan ada dukungan besar-besaran barat sekarang ini untuk kelompok perlawanan di Myanmar. Jadi isu climate change dan isu demokrasi ini sebenarnya ada isu yang ketiga, isu ketimpangan ekonomi. Tetapi mungkin yang dua ini akan lebih dominan nanti, tapi bersamaan juga dengan yang ketiga ini. Cuma yang dua ini akan menjadi isu atau instrumen utama dalam penggalangan global. Jadi buat kita di Indonesia, saya mengikuti banyak sekali orang yang terlalu membesar-besarkan kekhawatiran terhadap Taliban ini. Dan perlu kita menegaskannya dari awal bahwa sebagai gerakan perlawanan kepada penjajahan, kita tentu respek dan memberikan dukungan kepada Taliban sebagai negara yang berhasil merebut kedaulatan negerinya kembali. Tapi sebagai satu model, dia tidak akan bisa menjadi model bagi kita sekarang ini. Dan saya yakin Indonesia ini di dunia Islam ini tidak akan ada satu negara termasuk Turki yang bisa memaksakan dirinya sebagai model bagi negara-negara Islam yang lainnya. Dulu ada Iran, ada Arab Saudi, ada Mesir, sekarang ada Turki, dan kemudian ada Afganistan. Ini semuanya tidak satu pun yang akan menjadi model bagi yang lainnya. Kenapa? Karena pada dasarnya semua negara Islam itu merupakan kekuatan atau kasta ke-6 di dunia secara geopolitik. Jadi kita tidak perlu khawatir soal itu, karena negara-negara ini adalah negara-negara yang lemah dan karena itu biasanya mempunyai induk kepada negara-negara yang kuat atau ada di dalam pengaruh barat misalnya. Misalnya kita lihat Saudi Arabia misalnya, negara-negara Teluk seluruhnya ada di dalam pengaruh kuat Amerika Serikat. Semua kebijakannya tidak akan keluar dari persoalan ini. Kita lihat lagi misalnya beberapa waktu yang lalu, tahun 2016 kalau tidak salah, ada usaha untuk melakukan kudeta kepada Erdogan. Ini menurut semua analis di Turki yang mereka yakini, ini didukung oleh beberapa negara Teluk, khususnya Emirat dengan Saudi misalnya. Tapi sekarang dalam situasi sekarang ini, kita justru menyaksikan sekarang ada konsolidasi antara Emirat, antara Saudi, antara Mesir dengan Turki, yang tadinya ini merupakan poros yang berbeda. Tapi ini ada konsolidasi baru. Kenapa? Karena semua negara ini pada dasarnya juga ada di dalam wilayah pengaruh Amerika Serikat dan sekarang semua sekutu-sekutu Amerika ini sekarang sedang mengalami rekonsolidasi ulang. Saya kira hal-hal yang sama ini juga akan terjadi seperti dalam kunjungan Biden ke Eropa, juga terjadi konsolidasi ulang antara Amerika dengan sekutu utamanya, yaitu Eropa. Dan kunjungan Kemalaharis ke Singapura juga merupakan upaya untuk mengkonfirmasi konsolidasi Amerika dengan sekutunya di kawasan Asia Tenggara. Apalagi di kawasan ini, khususnya berhubungan nanti dengan isu Laut Cina Selatan. Kemalaharis kemarin sudah menegaskan di awal bahwa ini angka trade, angka perdagangan di dua kawasan ini bisa sampai sekitar 2,5 triliun, yang tidak mungkin diabaikan begitu saja oleh Amerika Serikat. Jadi saya ingin menyampaikan satu pesan utama pada kesempatan ini, bahwa Indonesia yang terdiri dari begitu banyak etnis, dan mempunyai satu sejarah panjang dalam proses shifting dari suku-suku kecil menjadi bangsa dalam satu ikatannya yang baru, dan mempunyai pemahaman agama dan ideologi yang sangat inklusif, selamanya akan menjadi begini. Bahwa Indonesia itu adalah model bagi dirinya sendiri. dia selamanya akan menjadi negara dengan mayoritas muslim, tapi dengan pemahaman agama yang terbuka, yang inklusif, yang kekuatan utamanya ada pada nilai utama yang namanya gutun royong. Kalau bahasa kami di Gelore ini adalah kolaborasi. Itu adalah nilai utama, core value dari masyarakat Indonesia, dan karena itu perbedaan agama, perbedaan suku, ini tidak akan pernah bisa menjadi gangguan dalam soliditas kita sebagai bangsa. Dalam sejarah Indonesia kita menyaksikan bahwa semua yang ekstrim itu hilang. Kita lihat misalnya PKI, yang kiri begitu ekstrim, hilang. Dulu yang kanan ada DITI juga hilang. Indonesia ini dari dulu memang jalan tengah. Dan Pancasila itu konsepnya adalah platform bagi semuanya. Platform terbuka bagi semuanya. Kanan, kiri, tengah semuanya ketemu dalam ruang besar yang namanya Pancasila itu. Jadi kita tidak perlu ada kekhawatiran di sini. Dan saya kira kecuali mereka yang mempunyai atau terlibat dalam bisnis terorisme, mungkin itu yang akan membesar-besarkan isu ini, isu Taliban ini. Tetapi sebenarnya yang perlu kita fokus sekarang sebagai bangsa Indonesia adalah bagaimana perang supremasi ini akan mempunyai implikasi positif-negatif, peluang dan tantangan bagi kita sebagai bangsa. Karena justru inilah yang harus menjadi catatan utama kita sekarang. Sebab ini pasti akan melanda kita ini. Konflik supremasi ini seperti yang terjadi dalam, kalau kita lihat, isu G30 PKI tahun 1965, itu kan adalah residu perang dingin. Dan kalau kita lihat, bahkan reformasi tahun 1998, itu adalah residu dari proses revolusi demokrasi secara global yang terjadi setelah Uni Soviet runtuh, seluruh negara Eropa Timur, Asia Tengah seluruhnya merdeka, dan bergabung dalam sistem demokrasi, bergabung dalam sistem ekonomi pasar, begitu juga Indonesia mengalami reformasi tahun 1998. Karena revolusi demokrasinya terjadi di awal tahun 90-an setelah runtuhnya Uni Soviet. Sekarang residu dari konflik supremasi ini pasti akan ada di sini. Dan daya tahan kita sebagai bangsa, hanya mungkin kita pertahankan mana kala. Kita berpegang kepada platform kebersamaan ini tadi, dan bekerja dengan semangat kolaborasi, dan mengedepankan nasional interest kita. Jadi kepentingan nasional kita sebagai bangsa, yang dulu sebenarnya digariskan oleh para funding feders kita itu. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetapi selalu bebas aktif. Kita ini secara global sekarang, masyarakat dunia ini menghadapi satu, sedang berada di persimpangan sejarah. Semua ideologi lama sekarang ini runtuh, dan orang sedang mencari ideologi baru. Manusia ini dalam pencarian yang luar biasa sekarang, kita menghadapi masalah yang sangat kompleks, dan tidak ada satu ideologi yang bisa menjawabnya secara baik. Karena yang runtuh ini sebenarnya adalah ideologi lama. Soal ide pertumbuhan yang selama ini menjadi doktrin utama dalam ekonomi. Karena ongkos dari pertumbuhan ini dalam jangka panjang adalah kerusakan bumi. Itu ongkos yang kita bayar. Dan karena itu sekarang ada paradoks, kontradiksi antara ide pertumbuhan dan ide tentang keselamatan bumi. Sebagian dari dampak pandemi ini, yaitu deglobalisasi, sebenarnya merupakan satu langkah terbalik. Bahwa kalau dulu bumi membayar ongkos, pertumbuhan ekonomi, sekarang demi keselamatan bumi, maka pertumbuhan harus di-stop sementara. Sampai kita menemukan satu pola baru. Satu ide baru yang bisa mempertemukan, mengkombinasikan antara pertumbuhan dan keselamatan bumi ini. Dan saya kira ini perlu berpendalaman. Karena ini ide yang sangat rumit sekali. Yang kedua, tidak bisa kita pun diri bahwa kapitalisme ini telah menciptakan secara umum dalam cara umat manusia, kesejahteraan relatif bagi umat manusia. Tetapi pada waktu yang sama. Juga ada dampak sosial, yaitu ketimpangan. Ketimpangan ini yang sekarang menyebabkan satu persoalan laten dalam masyarakat kita, sehingga masyarakat ini tidak koheren. Sebenarnya dalam jangka waktu yang lama, kalau kita melihat sejarah Amerika dan Eropa, perdebatan kanan-kiri ini sebenarnya adalah usaha menjawab ini tadi, antara masalah pertumbuhan dan distribusi. Tapi sekarang ide pertumbuhan dan distribusi ini sekarang ini juga sudah mengalami masalah karena distribusi misalnya melalui konsep welfare state ini sekarang sudah di, inilah ide welfare state ini sebenarnya ide yang dihantam secara sangat kuat oleh ide neoliberalisme. Tapi sekarang setelah krisis finansial tahun 2008 yang lalu, semua orang jadi terhentak bahwa umur dari ide neoliberalisme ini relatif di habis. Cuma orang belum ketemu dengan ide yang baru. Apakah model sosialisme, market sosialisme yang ditawarkan oleh China, atau state capitalism ini bisa jadi model? Saya juga tidak percaya ini bisa jadi model. Karena ongkosnya adalah pada demokrasi. Jadi sebenarnya yang kita perlukan ini adalah kemampuan berpikir yang sophisticated, yang kita perlukan sekarang adalah suatu arah baru. Saya melihat bahwa, dalam ketika dunia sekarang sedang berada di persimpangan jalan sejarahnya dan sedang mencari satu model baru, satu ideologi baru, saya menganggap justru inilah yang merupakan peluang Indonesia untuk maju menjadi bagian dari kekuatan dunia. Dan menurut saya memang leverage kita sebagai kekuatan global tidak harus melulu bahwa kita adalah negara yang terbesar dari dunia Islam. Begitu juga kita adalah pemimpin di ASEAN. Menurut saya leverage seperti ini mungkin tidak diperlukan dalam proses pencarian satu ideologi baru. Saya melihat bahwa di tengah leburnya isu kanan, tengah, kiri ini, termasuk tantangan bagi gerakan Islam sekarang ini adalah memformulasikan satu tawaran ideologi baru. Yang bisa kira-kira menjawab kontradiksi-kontradiksi ini tadi. Persoalan gerakan Islam sekarang ini di seluruh dunia, saya keliling ke banyak negara, di negara-negara Islam, dan memberikan ceramah, dan saya menemukan bahwa persoalan semua gerakan Islam, termasuk di antaranya ikhwan muslim yang sekarang di seluruh dunia sekarang adalah mereka tidak mempunyai tawaran apa-apa. Nama besar Islam ini perlu dielaborasi. Apakah ada sesuatu yang di permukaan dalam kehidupan real ini, ada yang bisa kita sebut sebagai model, itu yang saya sebutkan tadi. Iran, Arab Saudi, Mesir, Turki, apalagi Afganistan. Ini semuanya tidak akan bisa menjadi model sekarang. Mungkin secara relatif, mungkin Turki yang masih relatif acceptable. Tapi di negara-negara yang lain ini, itu tidak terlihat. Dunia Islam sekarang misalnya mengandalkan sumber daya alam. Dalam ekonomi yang sekarang berbasis pada teknologi, sumber daya alam itu tidak selalu bisa menjadi bargain yang bagus. Bisa jadi malah sumber masalah. Macam melihat Afrika. Penuh dengan sumber daya alam, tapi juga penuh dengan kekecewaan. Jepang punya sumber daya apa? Dia tidak punya. Korea Selatan punya sumber daya apa? Dia tidak punya. Penduduknya sedikit. Sumber daya alamnya tidak ada. Tapi dari awal, yang mereka bangun itu adalah knowledge society. Masyarakat berpengetahuan. Yang kita perlukan sekarang ini adalah satu ideologi baru, satu arah baru yang bisa mengantarkan Indonesia ini menjadi bagian dari pembentuk sejarah baru dunia. Dan inilah tantangan besar kita semuanya. Ini tantangan terbuka bagi kita semuanya. Dan modal sosial kita sebagai bangsa pada dasarnya ini luar biasa. Bagusnya, luar biasa besarnya. Sejak tahun 2010 yang lalu saya membuat penelitian tentang core value atau nilai-nilai inti masyarakat Indonesia. Dan saya menemukan bahwa memang core value masyarakat Indonesia itu agama dan keluarga atau secara budaya yang kita sebut dengan goton royong atau kolaborasi. Ini ide yang luar biasa. Artinya sekarang sudah waktunya kita menghidupkan akal kolektif kita sebagai bangsa. Kita menghidupkan kembali intelektualisme kita ini melalui gerakan kepemudaan. Saya seringkali berpikir ini sebenarnya sekarang kita perlu sumpah yang ketiga. Ini kalau dulu ada sumpah pelapa, ada sumpah pemuda. Kita perlu sekarang sumpah yang ketiga ini untuk mencari satu arah baru bagi Indonesia ini. Mudah-mudahan insya Allah ini membuka, mencerahkan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.